Salam, tolong baca kertas ini. Apa isinya? Kalau aku mati nanti, tolong yang menyolatkan jenazahku adalah Hamka. Yang menyiksa, yang memanjarakan Wihamka selama 4 tahun, itu akhirnya mati. Saya waktu itu penasaran, mau tak Wihamka ini? Mau tak? Mau Wihamka. Di situ kesal saya, saya tutup dulu. Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama ku Rizky tentunya. Kali ini kita mau melanjutkan dikuasai dari teman-teman semua. Ini kisah Bu Yahamka ya. Ceramahnya kajian dari Ustadz Abdul Soma tentu saja. Langsung saja kita nonton videonya. Oke. Allah, wabar ya Allah. Jangan tengok muka ya. Salah. Kalau masih ada dendam ke sumar tak bisa. Bu Yahamka dimasukkan ke dalam penjara. Naik tapak kaki sepatu ke atas meja. Bu Yahamka duduk. Ditunjuk dengan telunjuk hina. Hei Hamka pengkhianat negara. Mau menjual NKRI ke Malaysia. Sampai terlintas di hati Bu Yahamka. Nampaknya pisau silet di tepi penjara. Amka ambil pisau silet itu. Potong saja ke tangan. Tak ada gunanya kau hidup. Di meninjau kau bergelar datuk. Di masjid Al-Azhar kau bergelar buya. Doktor dari Al-Azhar. Tak ada gunanya kau hidup dihinat. Itu sangkingkan sakitnya hati Bu Yahamka. Dituliskannya dalam buku Tasawuf Modern. Beli Tasawuf Modern. Bu Yahamka ketika mau meninggal. Minta bawakan. Nak tolong ambil Tasawuf Modern. Aku mau mengenang sakitnya di penjara. Waktu sakitku makin parah. Kata Bu Yahamka. Dipindahkan aku ke rumah sakit. Hadiah dari pemerintah Rusia di Jakarta. Namanya rumah sakit persahabatan. Bu Yahamka tetap berda'wah. Jadi imam selama. Ketika dia sedang duduk di rumah. Datanglah orang membawa secari kertas. Assalamualaikum Bu Yahamka. Waalaikumsalam. Tolong baca kertas ini. Apa isinya? Kalau aku mati nanti. Tolong yang menyolatkan jenazahku adalah Hamka. Yang menyiksa. Yang memenjarakan Bu Yahamka selama 4 tahun. Itu akhirnya mati. Saya waktu itu penasaran. Mau tak Bu Yahamka? Mau tak? Mau. Bu Yahamka. Di situ kesal saya. Saya tutup di situ. Kok mau dia itu? Iya. Iya Ustaz. Kok mau Bu Yahamka? Kita yang nonton film kemarin aja menangis. Setelah itu. Di siksa orang saya. Lalu datang utusannya. Andai aku mati. Tolong yang mengimamiku. Ustaz Abdul Somad. Cari Ustaz Abu. Aku tak mau. Sampai mati tak akan ku sholatkan. Ya Allah. Barulah saya sadar betapa lembur punya hati. Iya. Lunak. Dia tak pernah di Al-Azhar. Sekalipun dia tak pernah di Al-Azhar. Tapi Al-Azhar memanggil dia. Memberi dia gelar. Doktor. Tak pernah kuliah di Al-Azhar. Ustaz Somad 4 tahun di Al-Azhar. Maksudnya LC. Iya. Sadar diri. Aku tak se-level. Amka luar biasa. Di fitnah. Bersebar info seluruh Indonesia. Bahwa angka plagiator. Plagiator. Novelnya itu katanya diambil dari Al-Manfaluti. Sastrawan Mesir. Ditulis di harian Lekra. PKI punya. Siapa yang memfitnah dia? Pramudia Anantaktur. Pram. Buya tak melawan. Diam. Dan tak lama sesudah itu datang perempuan bermata sipit dengan suaminya. Mu'alab. Mau masuk Islam. Assalamualaikum. Wa'alaikumussalam. Kamu siapa? Nama saya. Tidak. Dia mau masuk Islam. Kata Buya. Kamu ini siapa? Saya disuruh ayah saya kemari Buya. Untuk apa? Supaya suami saya ini calon masuk Islam. Belajar Islam sama Buya. Nama ayah kamu siapa? Pramudia Anantaktur. Begitu cara Pram minta maaf. Dia tak datang ke rumah Amka. Anak manantunya disuruhnya belajar Islam. Dan Amka mengajar menantu Pram itu sampai paham. Lombor hati Amka. Allahu Akbar. Padahal fitnah luar biasa. Andai saya lah jadi Amka waktu itu. Datang orang mau belajar Islam. Sampai mati takkan kuajar. Kau cari aja Ustaz lain. Ya Allah Ustaz. Ustaz di MDI seribu orang. Di ikhmi ada enam ratus orang. Panas hatiku. Karena kalau hati kita panas mengajar orang tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Ustaz. Ya Allah. Tapi ternyata Marahamka itu melebur. Bersama apa? Maaf. Tak berkesan. Kalau masih berkesan berbekas. Bukan maaf. Saya maafkan dia Pak Ustaz. Tapi untuk datang ke rumahnya rasanya 2030 lah Pak Ustaz. Belum. Itu belum maaf. Tak ada contoh. Nanti kalau saya sebutkan Nabi orang. Ah itu kan Nabi. Saya sebutkan Abu Bakar. Itu kan Abu Bakar. Mana orang kita? Hamka. Orang awak mana? Dari mana yang jauh? Iya. Bisa dia memaafkan. Luar biasa. Luar biasa. Tapi jangan bayangkan Hamka itu tak pemarah. Hamka itu pemarah. Waktu dia pergi haji naik kapal. Berhentilah kapal di pelabuhan Padang. Sampai di pelabuhan. Mau sholat. Ada pegawai kapal melarang sholat. Mau ngaduh mereka itu Buya. Buya. Ya. Ini ada pegawai kapal melarang sholat berjamaah. Katanya tak ada sholat berjamaah di kapal. Sholat aja di kamar masing-masing. Oh bangkit Buya Hamka. Mana orangnya? Ini. Amak Angkurang aja. Apa Angkurang aja. Datuk Nini Angkurang aja. Itu asli tak saya ubah bahasanya. Buka buku judulnya Ayah. Ditulis oleh Irfan Hamka. Dia ikut melaksanakan haji. Naik kapal dan menengok Buya Hamka marah. Luar biasa. Jadi Hamka itu ada saatnya dia marah. Ada saatnya dia duna. Ada saatnya dia berkonfrontasi. Ada saatnya dia lembut. Dalam masalah kunci suhu. Lembut hati Buya Hamka. Masya Allah. Orang M.U. di Jember. Diangkatnya tangan. Allahumma adina fi man hadain. Amin. Orang semua tahu dia Muhammadiyah. Muhammadiyah tak berkurang. Tapi hatinya di luna. Menjaga persatuan umat. Tapi ketika diajak dia oleh HMI. Oleh himpunan mahasiswa Indonesia. Untuk menyambut paus paulus. Tak mau nih. Tak mau. Ayuklah Buya. Kita tunjukkan bahwa kita ini welcome terhadap paus tiga. Kenapa Buya tak mau? Bagaimana aku bersalaman dengan orang yang sudah mengkristianisasikan anak bangsa. Tak mau dia. Begitu juga dengan fatwa natal bersama. Buang itu fatwa. Ratu alam sah perawiran negara tertekan. Karena presiden menteri mau natal bersama. Cabut fatwa natal. Atau Buya berhenti jadi ketua MUI. Lebih baik aku berhenti jadi ketua MUI. Daripada mencabut fatwa natal bersama. Hamka keras berprinsip. Tapi saat-saat memaafkan dia duna. Kita ambil maaf Hamka di bulan sawal yang berbarkah. Masya Allah ya Allah. Terima kasih Ustadz Abdul Somad. Atas share-nya yang telah diberikan kepada kita semua. Ini memang benar-benar seperti itu ya teman-teman. Kita membaca bukunya Buya Hamka. Kita yang mengerti sejarahnya. Kita yang menonton filmnya. Kemarin ada film Buya Hamka juga ya. Menangis tentang kisah cerita dari sang ulama besar luar biasa. Sosok Buya Hamka. Masya Allah. Sekarang ada Ustadz Abdul Somad. Yang sangat dihormati juga. Yang sangat kita cintai juga. Yang sangat dialu-alukan juga. Kedatangannya di Nusantara kita memang ya teman-teman ya. Di Indonesia luar biasa Ustadz Abdul Somad. Di Malaysia luar biasa juga Ustadz Abdul Somad disambut. Insya Allah kalau Islam kita kuatkan terus. Kita teguhkan Indonesia, Malaysia, Nusantara. Kita cinta ulama kita. Kita hormati, kita hargai, kita jaga. Kita jaga agama kita. Insya Allah Islam akan terus baik-baik saja. Kita jaga kekerabatan ini, persaudaran ini tentu saja. Nusantara, Indonesia, Malaysia, Islam. Yang menguatkan kita itu apa? Islam itu sendiri ya teman-teman ya. Contoh Buya Hamka. Contoh sosok Buya Hamka. Contoh sosok Ustadz Abdul Somad. Luar biasa. Ini kita mendapatkan ilmunya. Kita di-share ceramahnya, kajiannya, terskirahnya. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman ya. Tentang historical yang memang ada, sejarah yang memang benar-benar ada. Itu jangan sampai terlupakan tentu saja ya teman-teman ya. Dan yang terpenting ya teman-teman ya, jangan sampai lupakan apa itu sejarah tentu saja. Kebenaran yang ada, fakta tentu saja. Cintai terus ulama-ulama kita tentu saja. Untuk mempererat persatuan negara kita tentunya. Indonesia, Malaysia, Nusantara. Luar biasa Buya Hamka di Malaysia sangat dihormati. Sebegitunya juga untuk Ustadz Abdul Somad ya teman-teman ya. Sangat dihormati di Malaysia. Jadi itu yang mempererat hubungan kita tentu saja. Indonesia, Malaysia, bersaudara selamanya. Bismillah kita kirimkan Al-Fatiha untuk sosok Buya Hamka ya teman-teman ya. Alhamdulillah, Yashrubah Al-Amin, Yashrubah Al-Amin, Yashrubah Al-Amin. Alhamdulillah, Yashrubah Al-Amin, Yashrubah Al-Amin, Yashrubah Al-Amin. Alhamdulillah, Yashrubah Al-Amin, Yashrubah Al-Amin, Yashrubah Al-Amin. Oke teman-teman demikiannya video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye. See you next time. Bye.